Hai guys hari ini aku baru balik kerja ini mau buka puasa ya time-time lagi mau buka puasa Jadi aku mau makan Megi aja gitu karena nanti aku mau masak untuk makan besok pagi So aku mau masak air dia air panas ya itu aja deh dulu dimakan untuk balik kerja ini karena itu yang simple guys jadi kalian temani aku dulu untuk masak ya nanti aku mau ajak kalian cerita-cerita gimana proses pengurusan ke Malaysia apa aja syarat-syaratnya nanti aku ceritain setelah aku mau masak ini ya teman-teman aku ceritain secara rinci karena beberapa diem aku ada jumpa dekat Instagram orang itu diem aku tanya-tanya gimana prosesnya Oh sebentar ya teman-teman soalnya ini dia punya air sudah masak jadi aku pasak Megi aja karena ini masakan yang simpel karena kan kita baru balik kerja kan pastinya capek jadi masak yang simpel aja tapi untuk besok pagi pastinya kita masak deh ya nggak simpel ya ini kenapa aku pakai anduk ini karena aku belum mandi guys kalau lihat nggak sih dia punya asap asap ya asap Oh ya seperti inilah merah banget ya kita lanjut aku mau makan ini udah saatnya berbuka kita makan di kamar kamar aja lebih enak kita buat video kamar aku itu belum bener-bener bagus gitu teman-teman jadi kayak kurang cantik untuk buat video kurang mendukung gitu ya sambil kita buat sesi tanya-jawab pasal DM-DM yang tanya gimana sih kerja di Malaysia itu atau gimana sih prosesnya atau nomor telepon PT-nya atau alamat PT kamu ngurus itu Esther gitu aku bagitahu di sini ya Oke sambil aku makan Oke kita mulai ada dari Amir kabarnya dek semoga saya selalu panjang umur lancar rezeki dan amin asal Abang Sumatera sekarang usaha di Kalimantan Barat siapa tahu kita jodoh Hai Abang serius dek siap bahagiakan adik itu abekan ya teman-teman dari Bella Halo Kak salam kenal dari aku Bella terima kasih Bella ini dari Evi Oh itu pun tidak bertanya ya kita lanjut lagi mbak oke nggak kerjanya maksudnya itu kerja di Malaysia ya kerja di Malaysia itu oke cuman agak capek sikit karena 12 jam kerja ya berbeda dari di Indonesia kalau di Indonesia kita kayak 8 jam gitu ya tapi kalau di sini 12 jam tapi itu tetap dibayar ya kira lembur Assalamualaikum masuk Malaysia itu udah boleh dari start 1 April 2022 ya karena pintu sempadan itu udah buka untuk pengurusan itu juga udah buka ya teman-teman pengurusan untuk datang ke Malaysia nggak jadi pekerja asing ya dan untuk jalan-jalan juga udah boleh tapi harus ada visa jadi agak ribet gitu tapi mungkin bulan depan mungkin udah agak-agak longgar sedikit ya Oh ya ada ya buka pada kilang Sinetsu ada kilang Kyusel Kyusel buka ya dia ada di PT Alcurnia ada di PT Amoy dan juga ada di PT Sudinar Arta di Bandung jadi untuk kalian yang mau ngurus itu bisa langsung ke PT itu yang kesebutkan tadi kalau medieval itu dia sakit dalam ya asma sih kayaknya 50-50 lihat seberapa parah asma dia yang kalau asma yang kayak kalau buat kerja langsung langsung kayak gitu kayaknya nggak bisa ya itu nggak lolos ya karena namanya sakit kan tapi kalau kayak asma yang macam nggak nggak parah-parah banget itu mungkin dia lolos dan juga mungkin teman kamu itu kalau lulusnya di Indonesia kalau dia tes lagi di sini ada kemungkinan dia itu gagal karena kayak bukan aku mau bilang pengurusan medical di Indonesia nggak bagus kebanyakan karena sebelum ini teman aku lulus medical di Medan pas dia sampai di sini medical dia file jadi dia dipulangkan saat dia baru saja tiga minggu bekerja di Malaysia langsung dipulangkan itu kayak masih nasipan ya kita berdoa atau nggak kalian itu minum susu beruang itu rajin minum susu beruang rajin jaga kesehatannya aku nggak berani bilang free karena ada beberapa kilang dia itu nggak free tapi kalau kilang aku itu free ya dia bagi tempat tidur lemari di kompor gas kulkas itu free tapi nggak semua kilang ada kayak kilang teman aku dia bayar 30 ringgit satu bulan ada yang 50 ringgit perbulan itu beda-beda agensi ya tapi kalau kilang aku itu free aku tinggi aku 149 memang sih minimal tuh 150 tapi ada loh di sini 138 di persyaratannya itu 150 cm minimal tapi kamu coba aja pasti bisa karena di sini banyak juga yang pendek pastinya jadi kalau nanti ngurus-ngurus itu harus ngurus paspor juga aku kemarin kena 2.300.000 enggak 2.500.000 udah termasuk ngurus paspor ya PT uruskan ada juga kita sendiri kalau aku sih aku ngurus sendiri ya tinggi aku cuma 147 di sini 138 ada 145 juga ada jangan risau ya ya tes apa ini sekarang tes tertulis kalau tes tertulis kemarin itu matematika bahasa inggris tapi yang umum ya yang dasar saja dan juga kalau untuk tes-tes kesehatan itu pastinya medikal macam mana tes medikal badan ya kan ronsen ambil darah cek pencing gitu interview interview paling kalau interview langsung dia nanya kayak kenapa kamu mau milih Malaysia gitu sebelumnya kerja apa jadi kayak interview biasa di Indonesia juga gitu karena kan belum tentukan pengurusan itu berapa lama memakan waktu jadi kalian itu bisa ambil kerja tapi agak susah juga sih karena kalian wajib ambil cuti jadi kayak bos kalian itu agak nggak suka gitu ya kan kalian ambil-ambil cuti ngurus ini saran aku sih emang kayak pengangguran gitu tapi kalau ambil kerja gitu boleh juga agak nambah nolong-nolong bayar pengurusan ya kan emang boleh ya Kak kalau gemuk kerja di Malaysia Kak gemuk Kak saya gemuk Kak saya gemuk tapi nggak usah bagi tahu itu beratnya nanti nggak aku makan lagi ini olemat spesifiknya aku nggak tahu bagus ya teman-teman dan juga rabbit bus ini dia viral di tiktok jadi banyak orang tahu 37 nggak boleh lagi ya Kak batas 18 sampai 33 tahun potong gaji di sini ya jadi sebenarnya ngurusnya itu rp0 juga ada ijasa yang asli sudah hilang Kak nggak boleh Kak harus ada pakai ijasa pengurusan itu semuanya itu berkasnya yang asli tuh 300 ringgit tapi ada info jadi jadi 280 tapi aku enggak tahu pastinya ya pokoknya aku tuh kemarin 300 ringgit sama selama 10 bulan jadi 3000 aku di pabrik yang banyak Opa-Opa Korea ya 1200 masih ya tapi ada info bakalan aja di 1500 jadi kita boleh upgrade kita punya harta benda jadi iPhone 13 aku kurang tahu ya kalau itu nggak pernah dengar sorry ya pabrik Cinect bagus nggak bagus ya tapi mereka kerjanya kayaknya lima hari eh enam hari satu hari cuti hari minggu susah ya kalau ini aku iain karena kayak agak gago gitu video call sama orang yang belum belum kenal belum jumpa gitu nggak bisa Kak eh nggak bisa deh kamu belajar dulu ya sampai dapatkan ijasa belum boleh ada banyak sini yang punya anak yang janda banyak aku udah cariin tapi ada juga kita cariin sendiri kita cari yang kilang oke ya ini aku skip cepat ini soalnya belum habis pastu aku udah pedes banget gitu tinggi minimal berapa Kak 150 ya tapi disini juga ada 145 jadi nggak usah khawatir aku kerja di bagian OQE bisa dibilang di sini itu dikenal dengan QC gitu ya kayak ngecek-ngecek kaya barang gitu sih kiusel hanwa kiusel tapi disini enggak boleh lah memang harus 12 jam itu maksimal teteh sini aja ya bagusnya udah kebalas nanti aku bagi di sini kalian boleh screenshot aku udah nggak sanggup lagi mau sebutin angkanya betul ada yang gitu ya temen aku itu juga dibalikin pada saat disini ada betul Hai pembicaraannya pas kerja kilang masih ada kosong Kak urus di Indonesia ya Kak cuma pakai jasa SMP tolong infonya ya Kak boleh Kak boleh paket Bipun boleh ini last ya teman-teman Halo Kak mau infonya dong kilang Higashi Fuji di Selangor bagus atau enggak bagus mana dengan kilang Shinetsu kurang tahu Kak yang ini tapi kalau Shinetsu aku tahu karena pernah satu hostel ini bagus ya untuk melanjutkan pembicaraan ini nanti kita buat part kedua aku terlompok pandai-pandean buat konten makan sambil cerita kayak nggak kuat juga so kita makan coklat lah dulu jadi itu ya untuk nanti karena aku ngomongnya kayak nggak jelas aku buat tulisan di bawah ini supaya kalian lebih paham dan juga untuk nomor HPnya aku boleh buat teman YouTube terima kasih sudah menonton video aku sampai habis dan setia menemani aku sampai ini aku punya makanan abis walaupun suara begini jangan jangan ilfil ya Oke terima kasih aku makan coklat dulu bye-bye